Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan Bersama Wakil Ketua 2 DPRD Toraja Utara Samuel Timotius Lande Sekretaris Kominfo Anugraya Yerundupadang Seusai memantau penyaluran BLT Di Lembang Awan Menyempatkan diri Melakukan panen cabai katokkon Di Kecamatan Kapala Pitu Rabu 27 Mei Panen cabai katokkon Di Kebun Warga Di Arial Pegunungan Kapala Pitu Bupati Toraja Utara Bersama Wakil Ketua 2 DPRD Menyusuri Kebun Katokkon Yang diselemuti awan tebal yang dingin Satu persatu cabai katokkon Yang sudah merah Dan mempunyai ciri khas pedas Yang tak ada pada cabai lainnya Di Petik Bupati Usai panen cabai katokkon Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan Memberikan apresiasi Kepada pemilik lahan Yang telah memanfaatkan lahan tidur Untuk dijadikan lahan produktif Selain itu Kalatiku juga mengatakan Dengan pemanfaatan lahan kosong Akan mendatangkan nilai ekonomis Bagi kehidupan warga Yang ada di sekitar Kecamatan Kapala Pitu Sementara Wakil Ketua 2 DPRD Toraja Utara Samuel Timotius Lande Menyampaikan Rasa salutnya Karena pemanfaatan lahan kosong Yang ditanami cabai katokkon Oleh warga lokal Kapala Pitu Sebagai wujud kepedulian Terhadap apa yang disampaikan Oleh Bupati Tentang pentingnya Menanam Holti Kultura Muhammad Bahman Pemilik Kebun Cabai Katokkon Mengatakan Agar di tengah pandemi COVID-19 Warga tidak hanya berdiam di rumah Namun bisa bekerja Dengan memanfaatkan lahan tidur Maupun pekarangan Untuk menanam sayur Maupun cabai Dari bibit ini Mensuplai seluruh lembang-lembang Yang ada disini Dan Jarang sekali sekarang Rumah tamu rumah tangga Rumah tangga itu Yang tidak memiliki Ladak katokkon Dan sayur-sayuran Horti Kultura Ya Horti Kultura Kita Sungguh memberi apresiasi Kepada balai pembibitan ini Karena Telah menyambut Semangat Rakyat di Kepala Pitu Untuk menanam Sebagai upaya Untuk mengembalikan Kejayaan Masa lalu Kepala Pitu Dalam Penghasilan Dalam penghasil Horti Kultura Dan Kelihatan sekali Tekad itu Akan diwujudkan Dalam Era Era Virus Corona ini Dimana Virus ini Memberi Dampak positif Bahwa kita kembali Ke alam Kita kembali Ke budaya kita Sebagai budaya Bekerja keras Dan Terbukti oleh Kita lihat sekarang Bagaimana keseriusan Cara menanam yang benar Cara Pemetikan yang benar Dan juga Cara Pemupukan yang benar Pemeliharaan Dan perawatan Boleh kata kita Mencanangkan Padin perdana Jabai Katokon Porti Kultura Berbagai tanaman lain Sehingga Merupakan Pemicu Bagi Segala masyarakat Untuk Merubah Pola pikir Selama ini Dan kita harus Memperkuat Ketahanan Pangan Perjudara Jadi Wabah Pandemi ini Sekali lagi Memberikan hikmah Kepada kita Merefleksikan Diri kita Bagaimana Memperkuat Ketahanan Pangan Puran Jutara Kedepan Di tengah Pandemi Covid ini Kita tidak berhenti Bekerja Kita tidak berhenti Bertani Semua harus tetap Jalan produksi Pertanian Khususnya Untuk kita Di lingkungan Pertanian Petani dan Penyuluh Harus bersinergi Untuk meningkatkan Produksi Di Toro Jokar Terima kasih Pak Kabi Kadi Pertanian Pak Medan Sanda Bunga Pak Kabi Penyuluhan Pak OBI Tandaran Atas Supor Selama Untuk tetap Exist Di lapangan Akhirnya BPP ini Bisa jadi Contoh Bagi petani Yang ingin Berusaha Tani secara Agribis Artinya Tetap ada Pertanaman Dan panen Berkelanjutan